Intro Jumpa lagi dengan saya Abdul Kohar di Newsmaker Medcom.id Cerdas dan Bernas Sobat Medcom Kasus Joko Chandra luar biasa menghebohkan sampai saat ini Nah salah satu yang menjadi korban adalah di nonaktifnya aparat pelurahan di Jakarta karena disebut-sebut menerbitkan IKTP lalu sebut sebetulnya bagaimana duduk soal kaitan identitas Joko Chandra ini Saya sengaja akan mengajak Sobat Medcom untuk memuancarai pejabat yang kompeten untuk menjawab itu Dia adalah Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri atau Dirjen Dukcapil Profesor Zudan Arief Pahrulah. Nah saya sekarang sudah berada di kantornya Prof Zudan dan Ayo kita ikuti pembicaraan bersama Prof Zudan Yuk Ya Sobat Medcom Saya sudah bersama Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Profesor Zudan Arief Pahrulah Assalamualaikum Prof Zudan Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sepertinya sibuk ya Alhamdulillah Kemana-mana itu ya Hari ini kita melakukan beberapa koordinasi Oh Dengan beberapa lembaga penegak hukum Oh Kenapa harus berkonegsi dengan lembaga hukum? Ada beberapa hal yang harus Segera kita selesaikan Karena menurut saya Ada dua kunci untuk Tata keluar pemerintahan yang lebih baik Yaitu sinergitas dan koordinasi Termasuk untuk membicarakan Tindak lanjut kasus Joko Chandra ini Nah itu yang Baru saja mau saya tanyakan Sudah dimunculkan Tapi ya gak apa-apa Karena sudah dimunculkan Joko Chandra ini Sebetulnya Kenapa sih kok Kemudian Duk Capil akhirnya Ikut terbawa-bawa gitu kan Dan harus melakukan Penyelidikan Investigasi Gimana ceritanya? Mas Kohar Ini yang menjadi sangat menarik Bagi Duk Capil Adalah karena secara Konstitusional Tugas negara itu Wajib memberi identitas Kepada seluruh warga negaranya Jadi ada standing position Yang diberikan oleh negara Kepada kementerian dalam negeri Khususnya Direkturat Jenderal Duk Capil Seluruh warga negara kita Itu harus diberikan identitas Untuk anak-anak Diberikan kartu identitas anak Dan untuk yang dewasa Diberikan KTP elektronik Nah inilah titik Yang menjadi pijakan Duk Capil untuk bekerja Kemudian kita dalami Joko Chandra Ini yang Satu bulan ini Kita kemudian Berkutat Untuk memastikan Joko Chandra itu WNI atau WNA Itu dulu Karena di dalam Ketataan negaraan kita Pekerjaan Duk Capil itu ada di hilir Hulunya adalah kewarga negaraan Maka petanya harus benar dulu Dia WNI atau WNA Kesimpulannya Kami koordinasi dengan Kementerian Hukum dan HAM Untuk memastikan Karena saya mendapatkan kabar Joko Chandra memiliki KTP Papua, Papua, Nugini Karena Undang-Undang Kewarga Negaraan kita mengatakan Dengan warga Turki Pindah menjadi WNA Kemudian ada WNA Menikah dengan orang Bali Menikah dengan orang Jogja Kami diberi notifikasi Nah Khusus Joko Chandra Itu belum ada pemberitahuan Dia sudah menjadi WNA Atau belum Kemudian kami bertanya Ini Joko Chandra Statusnya apa? Ternyata Dia belum melakukan Pelepasan kewarga negaraan Artinya berarti masih WNI Masih WNI Joko Chandra masih WNI Oke Artinya Ketika kami lacak di dalam database Masih WNI Berarti benar Dia masih WNI Ada ya di database ya? Di database masih ada Kemudian database itu sebenarnya Sejak tahun 2018 31 Desember 2018 Direkturat Jenderal Duk Capil Menonaktifkan 6 juta data penduduk Kenapa? Nah Karena pada waktu itu Kita mengambil diskresi Bahwa siapa yang belum Melakukan perekaman Kita anggap Dia ada di luar negeri Atau dia meninggal dunia Jadi datanya kita nonaktifkan KTP dia Ya Dinonaktifkan itu Artinya Mas Kohar Yang bersangkutan Tidak bisa membuat rekening bank Oke Tidak bisa membuat SIM Tidak bisa membuat BPJS Tidak bisa membuat sertifikat tanah Seperti itu Ya Nah Kalau dia sedang membuat Rekening bank Pasti tertolak Karena kita blokir dia Ya Kalau mau membuat sertifikat tanah Pasti tertolak Kalau mau membuat SIM Juga dikita tolak Nah Apa tujuannya Agar mereka datang ke Dinas Dukcapil Melakukan perekaman Nah Mengapa harus direkam Karena kita ingin menuju Single identity number Satu penduduk Hanya boleh punya satu NIC Punya satu KTP Punya satu identitas Ya Sehingga dimasukkan sidik jari Kailis mata dan wajah Kedalam sistem Nah Itulah yang kemudian Ketika Joko Chandra datang Sebenarnya secara sistem Dia nonaktif Nah untuk mengaktifkan Hanya satu langkah saja Yang bersangkutan merekam Maka datanya Masuk ke dalam sistem Dan dia tidak bisa lagi Merubah nama Merubah tanggal lahir Ya Kecuali merubah secara Benar Karena kan penduduk kita mas Ya Pengalaman saya masuk tahun ke-6 Menjadi dirjen ini Penduduk kita itu Macem-macem Ada yang ingin ganti nama Ya Ada ingin ganti tanggal lahir Ya Ganti tempat lahir Ya Terutama dulu kasus-kasus Pekerja migran Itu menuakan tanggal lahir Banyak sekali Oh ya Banyak sekali Merubah nama Itu banyak sekali Mengganti huruf M Mahmud Disingkat menjadi M Mohamad diganti Moh Ya Itu banyak sekali Kasus-kasusnya Ya Nah kalau sudah Dilakukan sidik jari Foto Wajah Iris mata Masuk ke dalam data bis Mereka tidak bisa membuat KTP baru Dengan nama yang berbeda Berbeda Oh Karena nanti mereka akan terblokir Otomatis secara sistem Karena sidik jarinya sama Oh Nah Jadi kami melakukan banyak hal Hmm Perekaman kepada para teroris Ya Dengan BNPT Kami merekam Ya Yang di Malang Tokoh-tokoh teroris Kita rekam Di tahanan BNPT Kita rekam Oh Di Cipinang Kita rekam Ya Tahanan narkoba Kita rekam Ya Tujuannya adalah Agar data mereka masuk ke dalam sistem Dan tidak bisa Merubah nama dengan alias 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 Dan seterusnya Ya Ya Joko Chandra ini kan Ada yang menyebut-nyebut Mengubah Dari DJ OKO The Joko Menjadi Joko tanpa D Ya Nah Sebetulnya Yang betul yang mana Lalu kita melihat Historis Ya Dalam database kita Itu ada historis Data kependudukan Ya KTP Joko Chandra Dari tahun 2008 Ya Sampai dengan 2020 Itu tidak merubah data Mas Artinya dari sejak 2008 Itu tetap Namanya Joko Soe Giarto Chandra Ya J-O-K-O Tidak ada D Tidak pakai D ya D-A-D Terus tanggal lahirnya Itu tahun 51 Oh Jadi Kalau saya tidak salah 27 Agustus 51 Oke Jadi Data kependudukan Joko Chandra Itu tidak berubah Yang berubah Tampaknya lebih tua aja sekarang Oh Wajahnya Wajahnya Karena memang usia bertambah Betul Karena kami melakukan Satu pendekatan Untuk memastikan Dia itu Joko Chandra Bener Atau suruhannya Joko Chandra Atau orang yang mirip Joko Chandra Karena ada lembaga Penegak hukum Yang datang ke sini Datang pada kami Menanyakan Pak Dirjen Sebenarnya Yang datang itu Joko Chandra Asli Atau KW Yang waktu mengajukan PK Ya Waktu mengajukan PK Ya Akhirnya Kita cek Termasuk yang membuat KTPL itu Karena lembaga penegak hukum itu Tidak percaya Kok bisa dia masuk ke Indonesia Membuat KTP Langsung mendaftar Ke pengadilan negeri Akhirnya kami melakukan Face recognition Kami cocokkan foto Joko Chandra di KTP Dengan foto yang ada Di dunia maya Di Google Kami ambil Lima contoh foto Pak Joko Chandra Dari yang agak muda Sampai yang mendekati Usia Usia 70 tahun itu Dan ternyata Kami uji coba Lima foto Itu semuanya identik Dengan foto yang ada di KTP Artinya cocok Akhirnya kami bersimpulan Ini orangnya sama Berarti Kesimpulannya Memang Kalau berdasarkan uji tadi Joko Chandra sendiri yang datang Joko Chandra sendiri datang Membuat KTPL Membuat KTPL Oke Jadi Kalau ada kemudian Datanya yang DJ Itu berarti Itu bukan data Duk Capil Bukan data Duk Capil ya Itu data yang Menurut saya Data dimunculkan Saat persidangan Oh Identitas yang ditulis di pengadilan Identitas yang ditulis di pengadilan Dan Bukan hanya DJnya saja yang beda Tetapi juga tahun Tahun lahirnya Lahirnya Tahun 50 Tahun 50 Oh Di pengadilan waktu persidangan tahun 50 Kemudian di Asli data dia di Duk Capil itu adalah 51 51 51 Lalu kemudian Ini terkait dengan Apa Penyelarasan data Koordinasi dan seterusnya Ketika dia mengurus KTPL itu Berarti Ada aparat di Level kelurahan Apa itu yang Yang mestinya Mengetahui ini Atau memang Sebetulnya tidak perlu tahu Dalam soal begini Selama ini Seluruh pegawai Duk Capil Itu fokus pada pelayanan publik Mas Kohar Pelayanan ya Jadi dalam pikiran Dalam mindset Dalam jiwanya Pegawai Duk Capil Itu bagaimana melayani Sebaik-baiknya Oke Nah Pegawai kita ini banyak Tersebar di 7.000 Kecamatan lebih Oke Nah 514 kabupaten kota Pegawai kita 60.000 lebih Dan tidak semua tahu Siapa buronan-buronan di Indonesia itu Oke Walaupun rame di TV Rame di media Karena memang tidak Konsen ke Dunia penegaan hukum Oke Kalau kita Saya tanya Pernah iseng bertanya gitu Tahu gak sebutkan 5 buronan di Indonesia Siapa saja Ya ingatnya Satu Edi Tansil Itu yang paling banyak diingat Yang paling banyak kenda ya Iya Itu Edi Tansil Itu udah lama sekali Iya Terus yang lain siapa Ya Joko Chandra Tahu dari mana Ya karena rame sekarang Padahal di kita itu puluhan mas Buronan itu puluhan Nah Ya saya Itu Kami sangat berharap Direkturat Jenderal Duk Capil Itu bisa Diberikan data itu Oleh Oleh Kejaksaan Agung Kepolisian Atau kalau ada narapidana yang lari Dari dirjen pemasyarakatan Profesor Tito Karnavian Pak Mendagri Itu mendorong kami lebih proaktif Kalau kemarin kan kita pasif Ya ya Menunggu saja pemberitahuan Dan ternyata tidak ada yang memberitahu Nah Profesor Tito Pak Mendagri Mendorong Pak Zudan Sekarang kita proaktif Coba Kalau ada berita di media masa Pak Zudan langsung bertanya saja Agar kita bisa ikut serta dalam Integrated criminal justice system Nah kita bertindak pasif Membantu supply data Dan bertindak Untuk menjaga agar Para buronan DPO Itu tidak merubah identitas Nah tentu saja kami harus diberi datanya Kalau enggak kami bertanya Contoh hari ini kami berkoordinasi dengan Baris Krim Nah beberapa waktu lalu dengan Imigrasi Sebelumnya dengan kejaksaan agung Kita minta Dan dari berbagai lembaga itu Alhamdulillah welcome Akan memberikan datanya Kepada Kementerian Dalam Negeri Untuk dimasukkan ke dalam sistem Kalau sudah masuk dalam sistem Nanti seluruh Indonesia Kalau ada orang yang Sedang dicurigai itu Dan namanya masuk Di dalam sistem akan alert Tertulis Ini buronan Sampai wilayah manapun Sampai ke seluruh Indonesia Seluruh Indonesia Sudah-sudah terkoneksi ya Iya sudah Yang ada layanan Duk Capil mas Iya mas Karena ada kelurahan yang belum ada layanan Duk Capil Ada kecamatan baru Kecamatan Pemekaran yang belum ada layanan Duk Capil Tapi kalau yang sudah ada layanan Saya jamin Datanya sampai di sana Jadi gak bisa bergerak lagi Komitmen tadi dari Instansi-instansi yang lain Kan tadi sangat welcome Iya Nah Tetapi mereka Akan memberikan dalam waktu Sesegera mungkin atau bagaimana? Kita berharap Dalam waktu dekat lah Mudah-mudahan minggu ini Nah kita tunggu Karena kasusnya kan masih rame nih Betul Dan jangan salah ada puluhan mas Buronan di Indonesia itu puluhan Ya bukan hanya Joko Candra ya Bukan hanya Joko Ada Harun Masiku Ada Adelen Lis Betul Banyak lah Iya Nah Joko Candra kan Waktu itu beberapa hari kabarnya di Indonesia Iya Nah apakah sudah ada kabar lagi Kalau misalnya informasi Yang diberikan oleh pihak lain kepada Duk Capil gitu Iya Apakah masih di Indonesia Kalau dari beberapa sumber Yang dapat dipercaya Yang bersangkutan sudah ada di Malaysia Jadi sudah lari lagi Sudah lari lagi Nah Akhirnya gini Kan kenapa kemudian Duk Capil memilih untuk proaktif Sebetulnya Apa sih yang ingin dicapai oleh Duk Capil dengan proaktif seperti ini itu apa? Selain tadi integrated criminal justice system tadi itu Pertama yang namanya penegaan hukum Itu menjadi tugas seluruh penyelenggara negara Pada prinsipnya Pada prinsipnya Oke Kemudian kami mengambil peran proaktif Karena kementerian dalam negeri Di Kelola Duk Capil memiliki big data yang sangat besar 267 juta penduduk lebih Yang by name by address Itu ada datanya ya? Nanti misalnya diketik namanya Mas Kohar keluar Data Mas Kohar beserta anak Beserta istri Punya rekening bank di mana Nomor handphone nya berapa Nomor BPJS nya berapa Oh itu sudah masuk? Sudah masuk Oke Kemudian nanti dimasukkan Kalau dia pernah menjadi burunan Masukkan Pernah menjadi burunan Dimasukkan di situ Oke Nah kami bisa menjadi alert system Sehingga kita bisa melakukan pencegahan kriminal Apa bentuk pencegahan kriminalnya? Dia agar tidak merubah identitas Sehingga bisa melakukan tindakan baru Melakukan kejahatan baru Karena di Indonesia Itu wilayah yang sangat luas Penduduknya besar Negaranya luas Kalau dia merubah identitas Pindah ke satu pulau Masuk ke satu desa Sulit mendeteksinya Nah inilah alert system Yang ingin kita tawarkan kepada negara Kepada seluruh penyelenggara Negara dan penegak hukum Pada khususnya Bagaimana kita bersama-sama Nah jadi Untuk melakukan penegaan hukum Dan ini nanti bisa di-share Ke semua lembaga penyelenggara negara Kalau dia membuka rekening Di banknya diberitahu Ini Rumah saluran Rumah saluran Ya Kalau dia Sedang lari Ditulis Ini melarikan diri dari narapidana Daftar pencarian orang Sehingga kita semua lembaga bergerak Menutup ruang-ruang kejahatan itu Nah ini harapan kita Jadi Big datanya Sourcenya sudah disediakan oleh Duk Capil Nah institusi yang lain Stasi yang lain Tinggal memakai Silahkan untuk memanfaatkan Nah ini kan Menjadi penting Karena Kan kalau Misalnya kayak paspor Kan bukan urusannya Duk Capil Bukan Nah kalau saat ini Sebelum ada integrasi sistem itu Kan berarti orang masih bisa Menggunakan paspor Ya Nah apakah ini juga Hal-hal kayak begini Ini disampaikan Desakan-desakan ini Kepada instasi lain Disampaikan oleh Duk Capil Kita mendorong Pak Menteri Dalam Negeri Pak Tito Karnavian Sangat proaktif Agar semua lembaga Dalam pelayanan publik Menggunakan NIK Mas Jadi basisnya Jangan nama Kalau nama Di Indonesia terlalu banyak yang sama Bambang Budi Wahyu Dewi Endang Itu banyak sekali yang sama Nama-nama pasaran Iya Nama yang sama banyak Tapi kalau NIK Ketik nomor 16 digit Tidak bakal ada yang sama Tidak ada yang sama Oke Jadi kita Bertransformasi Dari huruf ke angka Iya Dari nama Ke NIK Nah itu kita mendorong Bapak Presiden sudah setuju itu Bapak Wakil Presiden Para Menteri Termasuk pemberian bantuan sosial Sensus penduduk Itu basisnya NIK Nah Kita harus mulai Bertransformasi Dan membiasakan diri Sebut nama Sebut nama dan NIK Itu lama-lama Suatu ketika nanti Kita cukup NIK saja Itulah single identity number Satu nomor Untuk semua keperluan Jadi tidak perlu nomor yang lain Iya Nah itu berapa lama Untuk bisa sampai Kita sudah membangun Sekarang dari tahun 2013 Tujuh tahun ini Membangun penerapan Single identity number Oke Nanti Mas Kohar Bisa saya ajak ke ruangan Waduh sangat Data center kita Untuk melihat bagaimana Implementasi single identity number itu Oke Nah nanti boleh dishoot Tidak usah ditampakkan namanya Apa sih yang sudah dia miliki Oh Ya identitas apa Yang sudah terisi Kedalam data penduduk kita itu Oke Nah inilah ruang-ruang Yang secara proaktif Ditawarkan oleh Kemendagri untuk digunakan Secara lebih luas Bagi negara Nah ini bisa Terus dijadikan sebagai sarana Untuk pencegahan kriminal Termasuk profiling penduduk Indonesia Misalnya Ada satu penduduk Dari sisi pekerjaan Ditulis Pekerjaannya menganggur Tapi kok rekening banknya banyak Nah ini Profilnya mencurigakan Terus ibu rumah tangga Suaminya PNS Misalnya Tapi kok sertifikat Tanahnya banyak sekali Karena di sisi profiling Ini tidak cocok Kecuali ditulis Suaminya pengusaha Istrinya ibu rumah tangga Punya mobil banyak Sepeda motor banyak Sertifikat banyak Itu mungkin masih ada korelasi Karena dia pengusaha Kalau PNS kan kelihatan Ya kan Kecuali PNS Yang sambil punya bisnis Koko online Atau pasangannya Atau pasangannya Itu kan Mewujudkannya itu kan Sebetulnya artinya kan Berarti sekarang sudah menuju ke sana Dan infrastrukturnya Sebenarnya sudah siap kan ya Pak Yang kita sudah siap Itu adalah Aplikasinya kita sudah siap Aplikasinya sudah siap Infrastruktur Infrastruktur negara harus Menyempurnakan Karena di Dukcapil ini Alat-alatnya adalah Buat produksi Tahun 2004, 2005, sampai 2010 Kita belum invest lagi Untuk pengembangan data center Dengan teknologi terbaru Oke Nah setelah infrastruktur Perlu dibenahi Tapi kemampuan kita sudah punya SDM kita sudah punya Aplikasi sudah punya Tinggal di update Reguler terus menerus Oke Jadi artinya Dengan Apa namanya Dengan kondisi yang seperti ini Maka Sebetulnya secara waktu Tidak butuh waktu yang sangat lama Tidak mas Yang dibutuhkan adalah komitmen Komitmen ya Jadi kalau Pak Presiden sudah Misalnya memerintahkan Semua menteri Semua lembaga Wajib gunakan data Dukcapil Bila tidak gunakan data Dukcapil Anda akan dikeluarkan dari ekosistem Industri keuangan Perbankan Asuransi Pendidikan Ini kan sekarang kita sedang mendorong Kampus dan sekolahan Nomor induk siswa Itu dengan NIK saja Oh bisa juga ya Bisa Sehingga nanti dia dapat Lantuan sosialnya apa Masuk Kan basisnya NIK Dapat biasiswa Masuk Dapat Kemudian misalnya ya Orang tuanya PNS Klik saja nicknya Orang tuanya PNS Masuk Dia punya prestasi apa Masuk Sehingga Kalau kita mau mencari Anak Dapat biasiswa Pinter matematika Pinter Hafiz Quran Olimpia de Fisika Pinter Tinggal ketik saja nicknya Nanti akan tampak Keluar Iya Nah inilah profiling penduduk Yang bisa kita lakukan Dengan big data itu Tapi kita harus sepakat Semuanya single identity NIK saja Kalau terlalu banyak Kampus sana Nomor induk siswa sekian Nomor induk masyarakat Nanti gak ketemu Integrasinya gak dapat Nah ini dengan integrasi data Misalnya pemda mana Memberi bantuan Lewat nick ini Kampus mana Memberi bantuan Ke nick ini Luar negeri Memberi bantuan ke nick ini Satu anak Ketik nicknya Bantuannya akan tampak semua Dia pernah juara apa Ketik nicknya Tampak semua Artinya kan berarti Itu Tidak akan Membuat Orang Punya peluang untuk berbohong Karena sistem Sudah mengunci Betul Nah apakah dengan Data seperti itu Nantinya ya Orang kan Kemudian Bicara soal kebocoran data Data pribadi Perlindungan data pribadi Nah sebelum ada Aturan tentang Perlindungan data pribadi Hal-hal seperti itu Apakah sudah Sudah boleh Kalau kita Mencermati Perlindungan data pribadi mas Di Indonesia itu Sudah ada Sekitar 30 peraturan Perundang-undangan Yang mengatur Perlindungan data pribadi Tetapi tersebar Belum menjadi satu Belum dikompilasi Belum terunifikasi Menjadi satu sistem Yang sekarang disebut RUU Perlindungan data pribadi Oke Di undang-undang Adminduk Ada perlindungan data pribadi Di undang-undang ITE Ada perlindungan data pribadi Di undang-undang Pelayanan publik Ada perlindungan data pribadi Gitu kan Dengan perspektifnya Masing-masing Ini sudah menjadi Bahan yang bagus Bagi kita Untuk terus bekerja Sambil Disempurnakan Di RUU Perlindungan Data pribadi Sambil ke sana Karena Kita harus bergerak mas Ya kan Kita tidak bisa stagnan Sambil menunggu semuanya Sempurna baru bergerak Tidak Dengan kondisi yang ada Kita benahi terus-menerus Yang penting Kalau di Dukcapil Itu pendekatannya dua Pertama Komplai Komplai dengan peraturan Perundang-undangan Yang sudah ada Undang-undang ITE Undang-undang Admin Duk PP Admin Duk Perpres Admin Duk Dan peraturan Di dalam negeri Sudah mengatur tentang Pemanfaatan Data dengan cara Verifikasi Termasuk Perlindungan datanya Ya Nah yang kedua Kita harus melindungi Privacy of Law Dari orang itu Ya Hak privatnya Rahasia data pribadinya Ya Jadi Jangan sampai data pribadi mereka Juga dibuka Ya Gak boleh Ya Nah kecuali atas Konsen orang itu Misalnya Dia mau kredit bank Kan banknya harus ngecek datanya Ya betul Rumah Anda di mana Bener gak ini rumah Anda sendiri Atau sewa Bukalah alamat di Dukcapil Tanya anaknya siapa Suaminya siapa Kan harus bisa dibuka Ya Tetapi konsen Seatas Seizin orang itu Bank pun hanya Memverifikasi Tidak bisa mengambil data Dari Dukcapil Jadi sebetulnya Perangkat undang-undangnya Sudah ada Hanya saja Belum terunifikasi Artinya Dengan undang-undangnya Ada pun Sudah bisa jalan Mulai jalan bisa Sudah mulai jalan bisa Belum sempurna Prakteknya nanti Sambil menyempurnakan Ya Nah sekarang Kita kan bicara lain Dukcapil ini kan Banyak sekali Inovasi-inovasi Sampai Saya lihat tadi itu ada Rekor Indonesia Rekor macam-macam lah Penghargaan Pak Tito berkali-kali juga Di dalam Apa Dalam event ya Itu mengatakan Wah saya sangat bangga Dengan big data Big data yang dimiliki Dukcapil Dan terakhir Kemarin ada Layanan Print out Layanan mandiri Layanan mandiri Kartu keluarga Dan akte kelahiran Menggunakan kertas HVS pula Ya Nah itu Apakah gak mengurangi nilai Nilai autentifikasinya Sebuah Kartu identitas Itu yang menarik Mas Gohar Itu pertanyaan yang disampaikan juga pada saya Mas Judan Apa ini bukan degradasi Dari kertas yang bagus Yang ada logonya Menjadi kertas biasa Saya kemudian contohkan SK saya SK profesor saya itu kertas putih biasa SK pegawai saya Itu SK kertas putih biasa Padahal itu berimplikasi uang Seperti kayak PhD Orang-orang PhD di luar negeri juga begitu Sama kan kertas biasa Gak ada cap juga kan Saya itu sebenarnya ingin mengajak Orang bertransformasi Dari kertas menuju data Karena suatu saat nanti Kalau kita sedang persiapkan nih mas Kita menuju EID Gak ada lagi KTP cetak-cetak begitu Gak ada lagi akte cetak-cetak begitu Semuanya berupa elektronik akte Elektronik KK Tapi saya memahami Indonesia kan sangat luas Kalau yang sudah siap dengan elektronik akte Kita siapkan Yang masih mau cetak ya kita siapkan Ini terjadi penghematan yang luar biasa Sampai berapa? Tahun ini Duk Capil Pusat dan Daerah menghemat 450 miliar Kurang lebih Itu hanya dari cetak-cetak itu ya? Iya Nah dengan dicetak di rumah Kita lebih hemat lagi Duk Capil Tidak ada listrik untuk mencetak Tidak ada kertas lagi untuk mencetak Kan dicetak di masyarakat Tidak ada tinta lagi untuk mencetak Jadi kita itu mulai menggeser bahwa Masyarakat harus ikut aktif berperan serta Dan ini juga meringankan masyarakat Mas Kohar Pengalaman saya di tahun ke-6 menjadi dirjen itu Dulu akte kelahiran hilang harus datang lagi ke Duk Capil Iya betul Kakak hilang harus ke Duk Capil Apalagi dokumen kependudukan kita ada 23 Yang tidak bisa dicetak sendiri oleh masyarakat Hanya KIA dan KTPL Yang 21 bisa dicetak sendiri sekarang Sekarang bisa semuanya ya? Bisa dicetak sendiri Jadi hanya dua aja ya? Hanya dua yang tidak bisa Nah kalau sekarang kakak hilang Tidak apa-apa cetak lagi Dengan kertas HVS biasa? Kertas HVS kan? Linknya kan masih dia simpan Oke Jadi kami mengirim linknya melalui email Oke Atau melalui WhatsApp Dengan catatan penduduk sudah kita pesan WhatsApp dan email Anda ini jangan diberikan ke orang lain Karena ini seperti pin ATM kita Jangan diberikan ke orang lain Kalau pin ATM bisa disimpan Mengapa link ini tidak bisa disimpan? Mestinya bisa juga Betul Nah akhirnya masyarakat mulai tahun ini ya Sudah bisa bergerak itu Dan merasakan banyak sekali respon positif pada kami Kenapa ini tidak dari dulu? Jadi kalau sekarang masyarakat kakaknya hilang Cetak lagi sendiri Ada yang bertanya ke saya Pak nanti kan penduduk merubah sendiri datanya Tidak bisa Karena yang kami berikan hanya link Link itu langsung dia cetak Print out Tidak bisa untuk merubah Tidak bisa di edit Tidak bisa juga membuka datanya Pokoknya hanya cetak saja Dan nanti kalau datanya itu sudah berubah Dia tidak bisa cetak lagi Dia harus daftar lagi Kalau kemudian dia sudah punya cetakan Ternyata datanya sudah berubah Itu tinggal dibaca dengan QR Code Reader Itu nanti kalau datanya masih sesuai Diberi centang hijau Data aktif tulisannya Tapi kalau datanya sudah berubah Nanti ada tanda silang Itu tanda bahwa lembaga langsung Datamu sudah tidak aktif Anda urus ke Duk Capil Misalnya ada orang tuanya meninggal dunia Itu kan datanya sudah berubah Harus ketemu Dia harus berkunjung ke Memperbaiki Memperbaiki Nah sekarang kan faktor kertas Ini kan juga misalnya penerimaan lembaga Misalnya begini Orang mensyaratkan harus membawa kartu keluarga dan sebagainya Oke misalnya Duk Capil sudah memberikan kemudahan Boleh menggunakan kertas Nah pihak loh ini kok kartu keluarganya cuma kertas begini Untuk mengantisipasi yang seperti ini bagaimana Ini ada kemarin beberapa pertanyaan Oh sekarang kok kertas putih biasa kayak fotokopian gitu kan Dulu kan warnanya biru Nah kita bersosialisasi terus menerus Mas Kohar Oke Kita sampaikan masif melalui berbagai media Dengan seluruh jaringan Duk Capil Dan jaringan kita di pusat sampai daerah Untuk memberi penjelasan bahwa kita berubah Dan termasuk mendorong berbagai lembaga itu kerjasama dengan Duk Capil Sehingga dia bisa verifikasi langsung datanya Tidak usah lagi lihat cetakannya itu Lihat lagi langsung aja Iya nicknya cocok atau tidak Masih bener atau tidak Karena begini Bapak dan Ibu Kalau orang hanya melihat cetakan Bisa saja dia sudah berubah Oke Tapi kalau melihat langsung verifikasi melalui database Itu di update setiap hari Dengan seluruh perangkat kita itu dilakukan updating setiap hari Nah ini Pak Tito mendorong betul Duk Capil itu sekarang memberikan pelayanan yang memberikan kemudahan Jadi dorong buat masyarakat itu bisa merasakan adanya Duk Capil Adanya itu untuk memudahkan Nah makanya persyaratan kita potong Mas Kohar Untuk pindah penduduk tidak ada pengantar RTRW lagi Karena datanya sudah ada Nanti kita bisa lihat di ruangan data center saya Di data center Duk Capil maksud saya Nah ketikniknya datanya sudah keluar Kalau datanya sudah ada untuk apa membawa pengantar Iya betul Kalau dulu kan untuk memastikan orangnya benar Nah sekarang 267 juta penduduk kita sudah ada di situ 99% sudah melakukan perekaman dari yang wajib KTP itu Nah yang belum saya mohon mari segera tunaikan hak Anda Agar negara bisa memberikan apa yang menjadi kewajiban negara Nah sekarang kan begitu banyak inovasi-inovasi tadi itu Itu awalnya bagaimana itu Pak Judan waktu pertama kali jadi Sudah langsung kepikiran nanti saya akan bikin seperti ini Ini pertanyaan sederhana tapi siapa tahu bisa menginspirasi banyak orang kan Itu pertanyaan yang bagi saya sangat challenging Karena ketika kami masuk ke Duk Capil Awal 2015 Itu kita sedang ditimpa masalah Ada masalah hukum yang ada di sini Semangat Duk Capil sedang down Karena hampir tiap hari diperiksa oleh KPK Dari 2015 itu hampir setiap hari diperiksa oleh KPK Semua down Semangat kerja kita menurun Terus saya sebagai pimpinan di sini Berpikir apa yang bisa membuat kita bangga Karena ini kan semangatnya harus ditumbuhkan kembali Nah maka waktu itu kita membangun budaya kerja baru Yang disebut dengan Duk Capil Bisa Kata bisa itu yang selalu saya dengungkan terus Pokoknya apapun kita bisa B itu dari kata bisa B berkarya I-nya karya yang seperti apa? Yang inovatif Yang penuh inisiatif Yang S itu sabar tapi penuh semangat Karena kita sudah menghadapi masalah Harus sabar Gak perlu emosi Harus tenang gitu Tapi harus punya semangat A-nya harus adaptif dan amanah Nah adaptif ini karena perubahan demikian cepat Teknologi sangat dahsat perubahannya Akhirnya kita bergerak pelan-pelan Semangat ini budaya kerja ini kita sampaikan ke seluruh Indonesia Bertahang Nah kemudian untuk menumbuhkan Kepercayaan masyarakat Kita lakukan yang paling sederhana mas Inovasinya Apa awalnya? Memasifkan jemput bola Gimana masyarakat? Kita datangi masyarakat Perekaman Membuat akte kelahiran Kami yang datang Pertugasnya yang datang Kami datang ke kampus Kami datang ke SMA Datang ke Pondok Pesantren Datang ke RTRT Kita masifkan Gerakkan seluruh Indonesia Berapa lama itu waktu itu? Wah kira-kira dua tahun pertama Dua tahun pertama ya Sampai 2017 sama ya 2015 sampai 2017 Jemput bola terus Itu mulai masyarakat bersimpati Kemudian kita merancang di 2016 itu Percepatan akte kelahiran Dulu kan membuat akte kelahiran sulit Harus ada surat Apa namanya dulu Kita menyebutnya bukti nikah Berupa buku nikah atau akte perkawinan Kalau nggak ada itu Sulit Padahal di Indonesia Itu yang nikah siri banyak sekali Betul Kemudian persyaratan di Dukcapil Demikian banyak Perlu buku nikah Legalisir Pengantar RT Pengantar RW Kecamatan Akhirnya orang tidak mengurus akte kelahiran Nah Saya menembak dulu Setiap orang tua itu pasti ingin memanjakan anak Jadi yang saya tembak itu bukan orang tuanya dulu Anak Saya sasar anaknya dulu Yang baru lahir Iya Kecil karena orang tua kalau melihat anaknya kan senang Saya berikan kemudahan membuat akte kelahiran Jadi Kalau punya surat keterangan kelahiran dari rumah sakit Nggak perlu pengantar RT RW Langsung bisa Iya Saya akan tanya Teman-teman percaya nggak dengan surat keterangan kelahiran rumah sakit Ya percaya pak Nah kenapa bawa pengantar RT RW Kalau ini sudah percaya Iya Terus di dalam buku nikah Di dalam akte Di dalam kartu keluarga Itu ada keterangan kawin Iya Saya tanya Ini kan keterangannya kawin Iya Mengapa Anda masih minta buku nikah Iya Kan buku nikah itu tanda Bahwa orang itu kawin Iya Kalau di dalam kartu keluarga sudah tertulis kawin Mengapa diminta lagi Iya Iya Hanya pelan-pelan persyaratannya kita mudahkan Nah ternyata kita menghadapi kendala Di Indonesia banyak yang nggak punya buku nikah Tapi status di kakaknya ditulis kawin Nah akhirnya kita menginovasikan yang namanya Surat pernyataan tanggung jawab mutlak SPTJM Siapa yang tanda tangan disitu? Nah SPTJM itu ditanda tangani oleh kedua orang tua Oke Dan saksi Oh Untuk menyatakan bahwa kami ini sudah kawin Iya Bagaimana kalau dia bohong? Tanggung jawab pidana ada pada yang membuat pernyataan itu Oke Karena kita kan ingin memudahkan pelayanan Iya Karena tugas Duk Capil itu mencatat peristiwa Iya Jadi kalau Anda sudah kawin kami catat Iya Gitu Nah makanya sejak itu Peningkatan pembuatan akte kelahiran meningkat pesat Tahun 2015-2016 itu masih di bawah 40% Setelah itu naik terus Akhirnya kita mendapat penghargaan dari menpan SPTJM tadi adalah inovasi 45 terbaik dari 3000 lebih pelamar Iya Karena apa? Inovasi sederhana tetapi bermanfaat besar Iya Memberikan perlindungan bagi martabat anak Dalam rangka hubungan dengan kedua orang tuanya Iya Kan kita tahu sebagai anak siapa kan karena melihat di kakak Dan melihat di akte kelahiran Iya Ditulis nama bapak nama ibu Disitulah seorang anak atau seorang bapak bisa mengatakan dia anak saya Sebenarnya kalau nggak ada akte kelahiran Nggak ada bukti apapun Siapa anaknya siapa nggak ada Iya Di akte kelahiran itu Nah itu kita mendapatkan penghargaan top 45 Sebagai istilahnya pelayanan gitu ya Dari pelayanan terbaik gitu ya di bidang layanan admin Alhamdulillah selama 6 tahun ini saya hampir 6 tahun menuju tahun ke-6 ya Itu menjadi dirjen ada sekitar lebih 15 penghargaan Dari berbagai lembaga Makanya pantasan saya lihat banyak sekali ini Ada 3 dari internasional Dari berbagai lembaga Dari menpan tahun ini juga ada penghargaan lain Masuk 20 itu ya? 90 terbaik 90 terbaik inovasi ya IMAP ya Yang IMAP ya Apa? IPOP IPOP Populasi berdasarkan itu Klasifikasi dia Betul Klasifikasi dengan peta tematik Misalnya penduduk Indonesia di Jawa berapa Golongan darahnya seperti apa Pendidikannya Kemudian yang rentang COVID itu daerah mana saja Kita sudah punya datanya Sudah dimasukkan gitu Terus daerah-daerah yang tingkat Apa namanya Usia kerjanya Maling bagus daerah mana Daerah mana yang kepadatan penduduknya tertinggi Jadi kalau Mas Kohar mau buka kos-kosan Itu bisa lihat di situ Daerah mana yang penduduknya padat Kan gak usah buat kos-kosan di wilayah Mambramuraya Sana jangan Itu kosong daerahnya Dengan hanya melihat itu ya Melihat itu kita sudah tahu Misalnya dari Indosat, Telkom, mau buka PTS Kita tahu penduduknya yang banyak di mana Sudah kelihatan Peta-petanya itu Nanti bisa kita lihat Nah itu semua kan data center Itu apakah Tarulah misalnya Apakah terbuka untuk publik Atau sebetulnya ada hanya untuk instansi-instansi tertentu saja Ada dua pendekatan kita Mas Kohar Satu yang berupa data jumlah Kita buka untuk publik Misalnya penduduk Sumeneb berapa Daerah yang rentan COVID di mana Itu kita buka Tetapi data penduduk yang by name by address Untuk bantuan sosial Untuk X Tidak kita buka Siapa penderita COVID dengan keluarganya Namanya siapa Tidak kita buka Siapa yang memiliki golongan darah Oh siapa saja Tidak kita buka Tapi berapa penduduk Indonesia yang bergolongan darah Oh bisa diketahui Ini Mas Kohar Penduduk Indonesia yang paling pintar-pintar Itu yang golongan darah Oh Dari mana saya tahu Karena dokter terbanyak di Indonesia Itu golongan darahnya O Contohnya saya Golongan darah O juga Saya juga O Jadi itu semua dari data itu Dari data itu kelihatan Walaupun itu mungkin kebetulan saja Artinya kan Itu untuk melihat bagaimana kita melihat data Ternyata bahwa sistem yang seperti itu Sangat-sangat memudahkan Ya sayang sekali Waktu kita terbatas Tapi nanti kita bisa lihat-lihat bagaimana data center Pak Judan Yang intinya adalah Kita ingin agar nanti ke depan Dengan single identity number ini Sebetul-betul bisa terlaksana dengan segera Lalu kemudian tadi itu Kita juga mampu untuk memberikan alert Memberikan peringatan pada siapapun Bahwa oh ini loh Pentingnya sebuah informasi data Big data Yang akhirnya bisa mencegah orang untuk berbuat jahat Ternyata kejahatan itu bisa dicegah juga by system Itu yang menarik mas Kita harus bersinergi Dan saling berkoordinasi Mencegah kejahatan secara sistematik Dan sistemnya kita punya Sistem imigrasi punya Sistem lembaga pemasyarakatan punya Sistem administrasi kependudukan punya Semuanya punya Kalau kita bisa bersinergi Semua ruang kejahatan bisa kita tutup Jadi penjahatnya sudah bingung lagi nyari sistemnya Iya Tapi kita harus terus alert Karena penjahat terus berpikir juga White collar crime ini Kejahatan kerah putih ini kan terus berpikir juga Baik terima kasih Prof Zudan Sobat Medcom sayang sekali Waktu kita sudah habis Tapi jangan khawatir Kita akan tetap jumpa pekan-pekan mendatang Tetap share, like, subscribe Lalu kemudian juga kasih komen video-video kami Di Youtube Medcom ID Atau juga di Facebook Medcom ID Dan di website medcom.id Saya Abdul Kohar mohon pamit Sampai jumpa Terima kasih telah menonton